Seorang bapak tega memperkosa anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Puluhan warga yang terjaring razia masker dihukum menghafal Pancasila. Petani dan pedagang sayur terdampak pandemi virus corona mendapat bantuan. Halo selamat pagi sodara apa kabar anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa anda. Selain 3 sorotan utama tadi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda. Bersama saya Anggawi Sudawan inilah Kompas Jember selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya.